Halo sahabat Lanal Bungkulu, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Serda Fitra dalam Weekly News Lanal Bungkulu. Saya akan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan Lanal Bungkulu pada hari ini, diantaranya yaitu... Dalam rangka meningkatkan semangat kejuangan samudera untuk kejayaan Indonesia dan Lanal Bungkulu, Let's Call Laut Pelaut Nyoman Gede Pratyana Aris Tia Budi, memimpin langsung kegiatan tabur bunga di laut, memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2023 di perairan Bungkulu Untuk mengenang sejarah pertempuran Laut Aru yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 silam, kala itu tentara Indonesia bertempur melawan Belanda untuk pembebasan irian barat, Papua. Untuk menertibkan kegiatan bongkar Laut Batu Barat di pelabuhan Pulau Bayi, Kota Bengkulu, bertempat di Ruang Rapat Bahari Pelindo II dan Denpom Lanal Bungkulu, Kapten Laut PM Catur Subiakto, didampingi dan Uni Intel Lanal Bungkulu, Leda Laut Singgit Adi Sulistio, menghadiri Rapat Pembahasan Pekerja Buka Tutup Terpal Bongkar Manual Batu Barat. Ini sudah disampaikan apa yang bisa untuk diperkenalkan lulusnya, untuk mengatur supaya semuanya bisa berjalan dengan regulasi ataupun dengan aturan. Kegiatan tes-tesis Bintara dan Tamtama PKTN Angkatan Laut Gelombang 1 Tahun 2023, Subpanda Lanal Bungkulu, telah dilalui dengan lancar tes yang dilaksanakan mulai dari hari Senin, 16 Januari 2023, sampai dengan hari Juman, 20 Januari 2023. Setelah melewati tes kesehatan dan melaksanakan tes samapta, baterai A di janji. Para casis yang telah lolos dan akan mengikuti tes selanjutnya di Lantamal 2 Padang. Kita doakan, semoga semua diberikan kelancaran dan lolos menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut sekaligus menutup berita kita hari ini. Saya Serda Fitra, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Samudera, toko gitu. Terima kasih telah menonton!